...soreh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin agak berbeda nuansanya, kalau tadi sudah bicara banyak teknis tentang kesehatan, saya mengikuti saja pesanan dari Pak Nitya, saya diminta untuk bicara. Apa sih peran-peran pemerintah kabupaten? Dalam hal ini Sleipan, tada kutip, dalam mendukung sistem kesehatan di daerah. Sebelum saya berlanjut, kadang-kadang kita ini lupa, Pak. Kalau mengatakan pemerintah daerah itu, Pak itu lupa bahwa kita itu sebenarnya bagian dari pemerintah daerah. Sedangkan itu, ya Pak, katakan, itu pemerintah daerahnya tidak mendukung, pemerintahnya tidak mendukung, padahal kita sendiri itu orang pemerintah. Itu harus sadar. Iya kan? Makanya ini saya ingatkan dulu, mari supaya mindset kita ini lebur dulu bahwa kita itu orang pemerintah. Bagian dari pemerintah daerah. Karena ternyata, walaupun NIP kita ini masih, mungkin ada yang masih NIP 14, tapi sekarang ini sudah berubah. NIP yang baru ini kan sudah dengan tahun kelahiran. Sehingga kita itu sudah lebur. Sehingga peran dari, dalam arti peran kita, kita mendudukan diri kita itu sebagai bagian dari pemerintah daerah yang punya tanggung jawab di bidang kesehatan. Nah, kalau kita sudah bisa memerankan di situ, insya Allah nanti Bapak dan Ibu, program-program itu akan mendapat support yang sangat tinggi dari pemerintah daerah. Tapi kalau kita memposisikan sebagai oposan, ngomong-ngomong dengan istilah oposan itu, apa yang tidak mendukung itu berarti kita oposan. Tapi kalau kita masuk ke dalam sana, bahwa kita adalah bagian dari pemerintah daerah, insya Allah akan mendapat dukungan yang tinggi. Ya baik. Ini sekilas dulu dari Sleman ini, hanya 557 km, dengan penduduk 1.300.000, 137.000 itu yang tercatat. Sehingga kepadatan kami sekitar 1.800-an. Artinya, ya per kilometer. Artinya apa, Ibu dan Ibu? Sebenarnya infrastruktur di Sleman ini sudah sangat tersiok-siok untuk memikul beban dengan penduduk sebesar ini. Belum lagi sekarang ini masih, Sleman itu masih memang menjadi daerah favorit untuk terutama untuk unian. Sehingga kalau dulu kita masih punya sawah yang cukup banyak, itu sekarang sudah semakin terdesak. Bahkan yang lebih ngeri lagi di lair yang merapi itu juga semakin diincar untuk menjadi unian. Itu pun juga menjadi masalah kita sendiri juga. Baik, nah ini tentang kepadatan penduduk dan laju pertunan penduduk sekitar 1,3. Baik, nah organisasi pemerintahan di Kabupaten Sleman itu terdiri dari ada Bupati, DPRD, ada Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah sendiri ada. juga termasuk di sini ada dinasnya itu ada 14, RSUB-nya ada 2. Itu satu itu kelas B, yang satu masih kelas D. Jadi ini karena baru saja yang satu itu baru saja umurnya baru di sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. kemudian kantor itu setingkat eselon 3 itu ada 6. Sehingga total kalau ditambah dengan 17 kecamatan itu ada sekitar 46 lembaga. Baik, ini saya hanya mengantar kerajaan, nanti saya lebih banyak berharap ada diskusi apa yang Bapak harapkan ya. Nah ini kalau di kesehatan, ini ada Kepala Dinas, ada Sekretaris Dinas, dan Sekretaris Dinas ini ada 4 sebagian, yaitu bagian keuangan umum, perencanaan, dan kepegawaian. Kemudian untuk bidangnya ada 4, yaitu pelayanan medis, kesehatan masyarakat, peberatasan penyakit dan penyihatan lingkungan, serta sumber daya manusia kesehatan. Kemudian Pusimas ada 25, ada Laboratorium Kesehatan, ada JBKM, ada satu lagi ini saya lupa masukkan, yaitu UPTD Perbekalan Alat Medis dan, eh Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan, jadi PUAK. Baik. Sorry. Nah, sistem kesehatan di daerah, ini sudah ditetapkan dengan SK Bupati, nomor 114. Dan ini sejak tahun 2007, kita sudah punya sistem kesehatan daerah. Di mana ini, sistem kesehatan daerah ini sebenarnya merupakan suatu ajuan. Jadi memang pada waktu itu saya masih di Dinas Kesehatan. Ini merupakan suatu ajuan, bagaimana pembangunan kesehatan ini, nanti ini oleh Dinas Kesehatan akan menjadi rujukan untuk diusahakan masuk di dalam RPCMD. Jadi setiap nanti siklus tahunan untuk penganggaran, ini Dinas Kesehatan mengacunya ya di pada sistem kesehatan daerah ini. Di mana di sana memang ada enam subsistem, yaitu subsistem upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, kemudian obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan. Jadi ini pada waktu itu akan kita coba naikkan ke peraturan daerah. Tapi kalau nanti peraturan daerah untuk perubahan, nanti perlu waktu yang lama. Sehingga sudah cukup dengan SK Bupati Ajal. Dan nyatanya sudah bisa dilaksanakan. Baik. Nah sekarang peran pemerintah daerah apa sih? Di dalam pembangunan kesehatan ini. Sebagaimana Ibu Bapak ketahui, ini sebelumnya kan Undang-Undang 22 tahun 1999. Ini sudah menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004. Maka kesehatan itu merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten atau kota. Artinya pemerintah kabupaten ini mau atau tidak, suka atau tidak ya memang harus melaksanakan urusan kesehatan itu. Nah ini, di sini ada tiga fungsi yang ini harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama adalah fungsi regulasi. Yang kedua adalah fungsi penyelenggara atau penjamin. Dan yang terakhir adalah fungsi pembiayaan. Nah penyelenggara atau penjamin di sini, maksudnya apa? Bahwa kalau di suatu daerah itu tidak ada pelayanan kesehatan, pemerintah harus menjamin bisa mendatangkan pelayanan kesehatan itu. Jadi penjamin di sini jangan diartikan seolah-olah dan sebagai hanya sebagai pembiayaan. Makanya ini saya masukkan di sini, tapi juga di sini nanti ada penjaminan. Nah, sedangkan secara teknis, memang dinas kesehatan adalah sebagai penanggung jawabnya. Ya, baik. Nah ini untuk fungsi regulasi, ada beberapa regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Sileman. mulai dari perda nomor 9 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah dan ini sudah ada perubahan, yaitu perda nomor 9 tahun 2012. Ini sudah ada perubahan. Kemudian ada peraturan daerah nomor 11 tahun 2010, yaitu tentang JPKM. Jaminan pembelihan kesehatan masyarakat. Jadi dulu ribut, di pusat ada JPKM, ada JPSPK, dan lainnya kita, udahlah, kita ikut aja. JPKM dan sudah kita tetapkan dengan peraturan daerah. Dan ini sudah dirubah dengan perda nomor 20 tahun 2012, baru saja kita rubah. Kemudian perda nomor 16, ini 12, tentang perizinan bedang kesehatan. Ini sebelumnya, tentang perizinan ini ada dipecah-pecah ya, ada perda tentang perizinan dokter dan dokter gigi, kemudian ada perizinan sarana kesehatan, ada perizinan bidang, ada perizinan pendukung, sarana pendukung, laboratorium dasar. Maka terus ini kita jadikan satu, yaitu nomor 16 tahun 2012. Kemudian perda tentang nomor 10 tahun 2013, tentang tarif, ini baru saja, tarif pelayanan kesehatan kelas 3 pada RSUD. Pengertian RSUD tidak hanya di Sereman, tapi juga di Perambanan. Jadi kita punya dua tadi. Kemudian fungsi regulasi berikutnya, selain ada, tadi ada perda, kita juga menerbitkan peraturan bupati. Banyak peraturan bupati yang sudah kita terbitkan. Ini nomor 10, ini tentang pembentukan UBT di JPKM. Jadi sebelumnya dulu, sebelum perda, ini diterbitkan dulu per bup, dari JPKM. Kemudian per bup tentang nomor 2008, itu alokasi pendapatan yang bersebut dari retribusi pelayanan ke puskesmas. Artinya, di sini semua pendapatan puskesmas kembali, penuh ke puskesmas untuk dikelola. Lebih-lebih, sekarang dengan keluarnya per bup nomor 11 tahun 2013, bahwa puskesmas, rumah sakit, lapkes, dan JPKM itu adalah menjadi blutnya badan layanan umum milik daerah. Nah, dulu ketika ada ini, per bup nomor 20 tahun 2008, ini ternyata tantangannya justru pada auditor, yaitu BPK. Kita disalahkan. Kenapa puskesmas retribusinya kok dikembalikan 100 persen? Malah disalahkan itu. Oleh BPK. Nah, lama kita berdebat dengan BPK itu. Karena waktu itu kita sampaikan kepada BPK maupun Dewan, ada enggak kalau yang datang ke puskesmas itu kan orang sakit pertama. Yang kedua, mereka yang datang ke puskesmas mesti orang miskin. Kebanyakan orang miskin. Jarang yang orang kaya itu datang ke puskesmas. Nah, kalau orang miskin datang berobat ke puskesmas, membayar retribusi, kemudian digunakan untuk pembangunan daerah itu adil enggak itu? Di mana rasa kemanusiaannya itu? Makanya terbitlah ini, per bup 20 tahun 2008. Jadi uang-uang retribusi itu kembali. Tidak hanya puskesmas, tapi termasuk rumah sakit. Jadi uang sakit tidak boleh membiayai kesehatan. Nah, ini kemudian juga per bup nomor 52 tentang pembentuan puskesmas. Nah, terus yang terakhir ini. Jadi sekarang kita sudah aman karena puskesmas RSUD, LAFKES, dan CPKM ini sudah dengan sistem BLUD, yaitu Badan Layanan Umum Daerah. Nah, ini artinya kita sudah tidak lagi disalahkan oleh BPK. Ya. Baik. Kemudian masih ya, pelayanan apa, keputusan bupati lagi. jadi selain tadi, ada keputusan bupati nomor 382, ini masyarakat rentan miskin yang menjadi peserta jam kes. Ini setiap tahun dirubah. Ada perubahan. Nah, sampai yang terakhir, ini ada keputusan bupati nomor 44, kepesertaan program coordination of benefit jam kesos, ini yang kita ikut jam kesosnya provinsi daerah Isimah Yogyakarta. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang fungsi penyelenggara dan fungsi penjamin ya. Ini penjamin saya artikan dalam arti uang. Ya, kalau tadi penjamin dalam artian penyelenggaraan pelayanan. Jadi, di rumah, di pemerintah itu ada dua RSUD. Tapi, perlu diketahui oleh Ibu dan Bapak, bahwa di Seliman ini selain RSUD, ada rumah sakit-rumah sakit besar yang itu berada di Seliman. Yaitu pertama RSUP Sarjito, itu ada di Seliman. Kemudian, ada RSUD Pakkem itu Lalu Jiwo, itu punya provinsi. Kemudian, ada RS atau rumah sakit Harjolukito, itu punya Auri. Kemudian, ada rumah sakit Bayangkara, itu punya polisi. Nah, itu yang rumah sakit negeri. Yang swasta, lebih banyak lagi. Yang swasta itu, yang gede, itu ada CIH, itu ada di Seliman. Kemudian, ada Queen Latifah, ada PKO Muhammadiyah, itu yang gede-gede aja, yang saya sebutkan. Sedangkan yang di bawahnya itu, yang kelas-kelas di bawahnya cukup banyak. Belum lagi praktek-praktek swasta. Nah, selain itu, sorry, selain itu, dilengkapi dengan 25 pusmas, ini lima diantaranya dilengkapi dengan perawatan. Jadi, 5 pusmas dengan perawatan. dan jika lengkapi dengan LABKES, JPKM, dan ini tadi yang saya katakan, perbekalan obat dan alat kesehatan. Iya, kemudian, fungsi penyelenggaraan ini juga kita menyelenggarakan pengawasan, perizinan dan pengawasan terhadap pelayanan suasana. Inilah yang saya masukkan tadi sebagai penjamin bahwa pelayanan suasana itu harus dijamin oleh pemerintah, dia itu satu adalah legal, yang kedua, ya, kalau ada pelayanan yang tidak pas, maka masih nanti Dinas Kesehatan akan panggil. Saya contohkan, di sana dilakukan namanya audit kematian ibu dan anak. Ya, itu kalau nanti yang melaksanakan kebetulan kematian itu di swasta, itu akan diaudit, kita undang pakarnya, yaitu dalam hal ini adalah dari Sarjito, dan itu kita kupas. Karena memang kami menyadari, ibu dan bapak, kalau menghadapi dokter spesialis itu bukan hal yang gampang, dia tidak mau disalahkan, makanya yang menyalahkan biar pakarnya, biar gurunya, guru pesannya, bahwa kamu salah, tetapi hati-hati juga ketika kita menyalahkan, karena kalau kita tidak hati-hati, nanti ini bisa menjadi bahan terutama para pengacara bahwa ini Anda adalah melakukan malpraktek, makanya hati-hati sekali. ada beberapa audit yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, pertama kematian maternal-pengnatal, yang kedua juga audit kematian untuk demam berdarah dingwe, jadi kebetulan di Sileman itu menjadi daerah endemis dingwe, sehingga setiap kematian dingwe itu harus di audit. Sama, ini juga demikian, betapa sulitnya kita itu mengaudit kematian menghadapi para spesialis. Mereka tidak mau disalahkan pokoknya. Baik. Nah, sekarang untuk fungsi pembiayaan, jelas pemerintah daerah itu memang punya tugas ini Bapak dan Ibu, yaitu menyediakan anggaran untuk kesehatan dan juga menyediakan anggaran untuk keluarga miskin. Jadi, tahun 2012 ini untuk orang mesken kita dari APBD saja itu 17 miliar. Kemudian, ini setelah perubahan. Di samping itu kita juga menggodok supaya orang itu mau menjadi peserta JPKM secara mandiri yaitu 1,6. Ini pada tahun 2012. Tahun 2013 sebelum perubahan sudah kita alokasikan 14 miliar. Nah, nanti di perubahan ini ada sekitar tambahan 3 sama 11, jadi cukup besar, yaitu hampir 30-an miliar. Nah, ini diambah yang mandiri adalah 1,3. Memang masih agak berat untuk mendorong kepesertaan mandiri ini. Baik, saya kira ini, nah, ini adalah anggaran yang kita miliki dari kesehatan. Kalau dulu ada selalu dapat tuntutan bahwa prosentosa anggaran kesehatan itu ada 10%. Kalau di Sileman sudah lama ini. Jadi, ini sebelum perubahan ada 10,65%. Ini setelah perubahan pada tahun 2012. Nah, sebelum perubahan di tahun 2013 ini ada 10,54%. Nah, kebetulan kalau di Sileman ini APBD-nya terakhir ini 1,7 triliun ini sebelum perubahan. Saya yakin kalau soal uang, kalau Sileman masih kalah sehap dengan Papua, Pak. Nah, karena sana ada dana alokasi khusus. Betul ya? Itu berapa triliun masuk di sana. Mudah-mudahan? Oh, iya? Oh, iya. Iya, mungkin karena ini masalah masalah iya. Karena kita untuk retribusi, beskimas kan tetap kena retribusi. jadi kita tidak mengembangkan pelayanan kesehatan gratis. Enggak. oh iya, total ini. Total, 1,7 ini total ini. Iya, total pegawai di Sileman itu untuk rumah sakit dan di kesehatan itu rumah sakit dan beskimas itu sekitar 1.200. Terus, iya. Iya, ini semua termasuk gaji, termasuk operasional. Semuanya ini sudah masuk semuanya. Karena ini saya ambil globalnya. iya, ini sebagai pengantar saja, Monggo, silakan apa yang mau danyakan. Artinya terhadap tiga fungsi dari pemerintah daerah sudah kita lakukan. Iya, Monggo, silakan. Dia, pokoknya itu harus ditolak. Karena, Pak, karena masa kenaikan retribusinya wah seribu gitu. Dia ceritanya gitu. Nah, terus saya, karena beliau perang OP ini, saya juga ngomong, saya itu kan hanya sep ya, jadi juru masak. Jadi, juru masak di bidang kesehatan. saya itu menyampaikan resep. Kalau kesehatan di Sriman mau baik, ini loh resepnya. Masakan ini yang akan saya sajikan kepada masyarakat. Nah, tetapi kalau masyarakat melalui Bapak-Bapak, ini anggota Dewan yang terhormat punya resep lain, yang saya masak resep Bapak. Kalau nanti rakyatnya protes, saya kembalikan. Ini permintaan wakil Bapak. Itu saja. Bapak mikir juga Bu, ya gitu kan. Jadi, saya menyampaikan masyarakat itu, masyarakat miskin itu punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tapi kalau Bapak menolak masyarakat miskin itu diberi pelayanan terbaik, maunya hanya diberi pelayanan seadanya, ibarat tadi masyarakat itu mau saya kasih masakan bestik, tapi Bapak dan Ibu mintanya ikan asin, ya akan saya berikan ikan asin. Tapi kalau masyarakatnya protes, saya akan saya sampaikan, Bapaklah yang meminta ikan asin. Ya mikir itu Bu. Jadi ini sekali lagi, saya tidak mau diajak bergening, ya ini akan saya loloskan kalau Bapak bayar sekian, oh nanti dulu 0W saya. Jadi saya memang tidak mau menganggarkan seperti itu. Jadi itu bagaimana kami bergening Bu. Nah, ternyata setelah dia kita gitu kan, kita benturkan dengan masyarakat, mereka juga mikir, tidak berani. Dan sampai sekarang kalau mereka mau macem-macem, kita benturkan saja dengan masyarakat, mikir. Jadi itu Pak, minggu ini malam-minggu ini Terima kasih.